Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ikhwata fiillah, a'azan ya Allah wa'ayyakum jami'an Di saat-saat ujian seperti ini, wabah yang menimpa kita saat ini Hendaknya kita merendahkan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala Jangan pernah sombong, jangan pernah beranggapan Saya mampu untuk selamat, saya mampu melawan wabah ini Kemudian di satu sisi kita terus saja bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak mau meninggalkan kemaksiatan Bahkan kita tidak mau kembali bersujud, bersimpuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Untuk mengungkapkan kelemahan kita dan dosa-dosa kita di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketahuilah Di antara hikmah Allah subhanahu wa ta'ala menurunkan wabah Adalah agar manusia kembali kepadanya Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Sungguh kami telah mengutus para rasul kepada umat-umat sebelum kalian Kemudian kami timpakan kepada mereka Siksaan berupa kemelaratan, kesengsaraan Tujuannya apa? Agar mereka mau kembali Mau mengikuti seruan para rasul kami Dengan menundukkan diri, menghinakan diri di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Itu tujuannya Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman Setelahnya Andai kata ketika datang Teguran Allah tersebut Ujian bencana balak dari Allah tersebut Andai kata mereka Menundukkan diri, menghinakan diri Melenyapkan segala kesombongan yang ada dalam diri mereka Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Andai kata mereka melakukan itu Dan itulah yang sebenarnya diharapkan Namun ternyata tidak Manusia terus saja memperlihatkan kesombongannya di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Ketika terjadi balak Justru dia Terus bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala Walakin qasad kulubuhum Namun ternyata hati mereka sudah mengeras Dan syaitan sudah menjadikan Amal perbuatan mereka yang buruk Tanpa indah Mereka menganggap itu baik-baik saja Tidak ada masalah Sehingga mereka terus saja bermaksiat Padahal Allah sedang menegur mereka Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala berfirman Pada ayat berikutnya Manakala mereka melupakan peringatan Allah subhanahu wa ta'ala ini Mereka menganggap wabah ini biasa-biasa saja Sesuatu yang alami akan berlalu Lantas mereka masih saja berbuat dosa dan maksiat di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Manakala mereka merupakan peringatan Allah ini Fatahna alaihim abu wabah kulli syait Kami akan bukakan untuk mereka Semua pintu Ya Seolah-olah mereka Bisa mendapatkan apa yang mereka inginkan Ini istidraj dari Allah subhanahu wa ta'ala Mereka diberikan rizki Diberikan keamanan Diberikan kemakmuran yang luar biasa Semakin membuat mereka Tambah jumawa Tambah sombong Semakin membuat mereka Kami bisa Tanpa bantuan Tuhan Mereka merasa seperti itu Ketika mereka merasa seperti itu Hatta idha farihu bima utu Akhadnahum baghtatan Fa idha hum mublisun Manakala mereka sudah merasa seperti itu Mereka bergembira Dengan apa yang mereka raih Mereka capai Mereka miliki Tiba-tiba Allah subhanahu wa ta'ala Mengadab mereka Seketika Dan tiba-tiba mereka menjadi orang yang berputus asa Maka Saudaraku yang dimilakan Allah subhanahu wa ta'ala Di masa-masa Wabah seperti ini Di masa-masa cobaan seperti ini Jangan sekali-kali Untuk mendekat kepada apa yang diharamkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Justru kemarahan Allah subhanahu wa ta'ala Akan semakin menjadi-jadi Manakala Allah memberikan peringatan Agar mereka bertobat Justru mereka Tambah berbuat maksiat Itulah sebabnya Di antara ucapan salab dalam masalah ini Iaitu ucapan sahabat yang mulia Nuhman bin Bashir Radhi Allah ta'ala anhu Sebagaimana dinungkil oleh Al-Hafidh bin Al-Khatir Dalam kitabnya Al-Bidayah Wa Nihaya Sahabat yang mulia ini mengucapkan Pernah mengatakan Innal halakata kullal halakah An ta'amal assayyi'ati Fi zamanil balak Sesungguhnya Kebinasaan yang Paling membinasakan adalah Atau kebinasaan yang sejati adalah Manakala engkau Berbuat kemaksiatan Di saat Allah subhanahu wa ta'ala Menurunkan balak Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Memberikan kita taufik Untuk kembali kepadanya Dan semoga Allah subhanahu wa ta'ala Segera mengangkat Cobaan dan musibah ini Dari kaum muslimin Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton